Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen full komentar ya dari penampilan Luciana Verdial dimana disini Luciana itu yang membawakan lagu bunga penghantin. Cuman sayangnya disini para juri itu cuman satu aja ya yang stand of vision yaitu Sir. Kira-kira apa ya, apa dan kenapa para juri ini gak mau memberi SO kepada Luciana disini. Oke kalau gitu guys ya, gak usah lama-lama langsung aja kita nonton bareng. Videonya. Sebenernya aku mau SO ya, karena memang ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dari Luciana. Tapi sebelumnya mana doang tepuk tangannya buat Timur Lente. Saya salut dengan Luciana membawakan lagu ini. Lagu ini tuh sangat sulit. Karena cengkoknya cengkok yang klasik gitu. Dia berusaha untuk membawakan dengan cengkok alanya siapa tadi lagunya? Bunda Rita. Bunda Rita. Bunda Rita. Dan itu tidak gampang. Jadi Siti sih berharap Luciana harus mencari cengkok sendiri. Tidak perlu sama. Tidak perlu sama dengan cengkoknya Nasar. Tidak perlu sama dengan cengkoknya Bunda Rita. Tapi cengkoknya sendiri, stylenya sendiri. Oh itu kesalahannya guys. Dia berusaha tapi tidak sampai. Oke, oke. Mungkin karena mengidolakan Bunda Rita. Kenapa kamu menyanyikan lagu ini adalah? Apa ada ceritanya? Ceritanya? Dan ini kan story of my life. Kenapa kamu menyanyikan lagu ini? Kenapa tertawa mau? Ya, ini bisa. Gakpe. Kenapa kamu pilih lagu ini? Karena aku fans sama Bunda Rita. Oh fans. Itu dia karena nge-fans. Dia nge-fans. Karena nge-fans akhirnya bergibat kepada idola. Iya, iya. Iya. Tapi sebenarnya suara dia itu bagus banget. Warna. Hanya dinamikanya saja yang harus diperbaiki. Jadi suara dia itu terus power, power, power. Tapi pada saat ada nada yang dihaluskan itu bisa sebentar oleh Luciana. Hanya-hanya perlu belajar lagi dan belajar lagi. Oke. Itu. Ingat banget waktu di download Akademi Asia beberapa tahun yang lalu. Hanna sempat menyanyikan lagu ini ya? Oh iya. Wow. Coba. Gakpe. Seperti. Parisian Hanna. Parisian Hanna. Parisian Hanna. Biar. Ini ini. Haya. 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 Di haya. Di rekrut. Nanti lu. Let it go. Oke. Tuhan. Besembahannya. Supaya dari diberdiri di sini mampu pergi ke sebelah kanak. Ya. Ada koneksi antara apa-apa nyanyi dengan all the commentators. Just that? Ya, just that. Tapi Shir memberikan apresiasi. Satu-satunya ya. Shir boleh, kenapa tuh? Shir, kenapa berdiri tadi ya? Karena penampilannya sebelum ini saya memberi eso juga. Saya memberi tahu yang dia sebenarnya bisa membawa lagu-lagu dengan confident, dengan pede diri ini kan. Dan malam ini saya kelihatan yang dia ada perkembangannya. Dia lebih santai, dia kelihatan takut dan saya mau memberi apresiasi ke dia. Betul, saya setuju. Ya, lagu ini sulit, betul, Ma'e. Tapi Ma'e, apa yang menyebabkan dari tadi tertawa, Ma'e? Benar. Jangan yang tertawa dulu ya. Itu yang saya katakan, yang saya katakan. Apa yang dikatakan Shir benar? Bahwa sebenarnya Lucia Ana ini rasa percaya dirinya tuh sudah mulai meningkat. Ya, dari penampilan yang kemarin terus dari di-present tadi kita bisa melihat bahwa auranya udah mulai keluar sebenarnya. Cuman memang masalahnya hari ini tuh musuhmu itu juga berat-berat. Sehingga kamu terlalu berani menyanyikan lagu ini, menurut saya. Ya, lagu ini membutuhkan pernafasan yang sangat luar biasa. Betul. Sengkok yang sangat luar biasa. Energi yang sangat luar biasa. Penghayatan power dan lain-lain. Itu harus komplit di lagu ini. Nah, kamu terlalu berani menurut saya. Tapi gak ada, gak ada masalah. Karena itu juga menurut, mungkin ini tantangan buat kamu. Betul, Mak. Gak ada masalah. Jadi, apapun resikonya harus kamu hadapi. Nah, catatannya apa saja? Banyak sebenarnya. Dari cengkok, dari vibra, dari tempo, dari kontrol note, pernah pasang. Itu juga kesalahannya guys, ya. Kalau mau dirinci satu-satu. Ya, tetapi yang harus diapresiasi adalah rasa percaya diri kamu. Sebenarnya aura bintangnya udah mulai keluar. Sebenarnya. Setuju. Dan, Mak, dia kelihatan cantik sekali, Pak. Iya, begitu ya. Oke, gue menasaran kenapa ketawa? Ketawanya, tempat tangan, dong, Mak. Yang di kolam, kan? Iya, yang di bawah. Cuman, itu tadi kan lagu sedih, ya. Yang di kolam-kolam, ya. Itu lagu sedih. Lihatlah. Hoi, 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 hoi. Iya, iya, iya. Oh, itu maksudnya. Mereka ikut tempo, Mak. Tapi yang dibilang Maknya serius. Maksudnya kalau lagunya sedih, jangan sampai ngeganggu mood. Jadi ikutin aja pelu lagunya, ya. Oke, ya. Emang konsepnya begitu, Mak? Ya, tidak. Tidak ada konsep, ya, Ana. Oke. Ana, thank you. Ana, thank you very much. Oke, jangan boleh. Jangan masuk Lusiana apa di Antimonest. Oke, guys. Jadi, itu tadi ya full reaction saya. Full reaction saya untuk komentar dari para juri, ya. Kenapa Lusiana di sini gak mendapat SPO para juri? Karena itu tadi, guys. Sebenarnya kalau mau dirinci satu-satu, kata Maesuaimah itu banyak banget kesalahannya. Mulai dari tempo, dari... Pokoknya, ya, banyak lagi itulah istilah-istilah nyanyi ya. Cuman di sini, Maesuaimah udah mungkin udah nahan-nahan ya. Maunya dia marah, tapi dia nahan-nahan di sini. Karena satu yang ketolong yaitu rasa percaya diri Lusiana di sini yang tinggi. Sehingga Lusiana ini berhasil membuat Maesuaimah itu gak marah-marah lagi, guys, ya. Dan para juri lain juga itu pun kayak gitu. Jadi, tadi juga Siti juga ngomong bahwasannya memang yang dia bawa lagu ini tuh memang udah sangat benar, guys, ya. Cuman katanya masih ada dari penyanyi aslinya, gitu. Masih ada dari penyanyi aslinya. Makanya di sini Siti itu gak berdiri. Begitupun juga Nasar. Kayak gitu juga ya alasannya ya. Tetapi kalau yang saya lihat tadi, di sini Lusiana di sini tuh betul-betul sangat-sangat percaya diri banget ya di panggung ya. Gayanya, terus emik mukanya, gitu kan. Di sini udah mulai ada perubahan. Tapi ya itu tadilah. Mungkin karena Wode Lusiana ini masih agak kerogi-kerogi juga ya. Makanya agak-agak gimana gitu. Tapi gak apa-apa lah. Karena pengalaman itu memang betul-betul sangat-sangat menjadi pelajaran bagi kita, guys, gitu. Oke, untuk Wode Lusiana, semoga ya berhasil di luar sana. Karena saya yakin setelah dari sini, pasti bakal terkenal kok, gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video. Babak. Babak. Babak.